Intro Halo Sobat Youtube Fikers Viewers Subscribers KD Channel Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Saat ini saya berada di Sisi jalan tol Cipularang Pada kilometer 120 Atau dekat dengan Jembatan Baja 84 meter Kereta cepat Jakarta Bandung Ini ada komento transporter Pengangkut box skider Ke 597 Lewat ya Pastinya ini ke arah Barat untuk pemasangan box skider Di sana Di kampung Cipada Desa Nyalindung Pejamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Ini ke arah Tunnel 10 ya Kelihatan di sana Ada ininya juga JPO Kita akan Susul Kesana ya Sobat Youtube Terima kasih Sobat Youtube Yang sudah monitor Dan Mengklik video ini Sehingga bisa Menyaksikan Proses Pengangkutan box skider Oleh Kometo Transporter Momen yang Ya boleh jadi Tidak lama lagi Akan berakhir Seiring dengan rampungnya Proyek kereta cepat Jakarta Bandung Oke kita lanjut Sobat Youtube ya Ini di atas JPO Sobat Youtube Saya pikir tadi belum lewat Di JPO Jadi Mau lihat Dari bawah gitu Kometo sudah masuk Tunnel ya Tunnel 10 bagian outlet Ya terima kasih ya Sobat Youtube ya Yang monitor terus Proyek kereta cepat Jakarta Bandung Dari KDC Itu ada kereta juga lewat Itu ada kereta juga lewat Kometo Transporter Yang mengangkut box skider Ke 597 Tadi sudah Masuk Tunnel ya Masuk Tunnel 10 Masuk dari bagian outlet Kometo dari DK126 Cirang Rangkopo Mengangkut box skider Ke 597 Melewati DK107 Nah ini Tunnel 10 Berada di DK107 Berarti sudah Berapa ya 19 Kilometer Kalau sudah Berada di sini 19 Kilometer Sekitar 3 jam Lebih lah Dan karena sudah masuk Tunnel tadi Kita tunggu di sini Sobat Kita tunggu di bagian Inletnya Ini adalah DK107 Plus 139,8 Nanti kita akan Lihat ini Ini ada Kendaraan-kendaraan Material sudah Berada di pinggir Berarti Kometo Transporter Sudah dekat Sebentar lagi Akan keluar Menuju Lokasi Kemasangan Saat ini Sobat Youtube Yaitu di Kampung Cipada Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Disana tuh Agak jauh Memang ya Ternyata Lintasannya Berbelok Di sana Di kampung Parakan Desa Bojong Koneng Ini yang di depan Berada di antara Pada Bridge 42 Ya Dan Subgrade 49 Itu kampung Parakan Itu ada mesjidnya Sobat Youtube Sebelah kanan itu ada mesjidnya Sementara yang ada Di sisi kanan saya Ini adalah Temporary Facilities Fasilitas sementara Daripada Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Yang nantinya Ini akan dibongkar Setelah Pemasangan Box Gider Dan Pengecoran Pengecoran Lainnya Termasuk Pemasangan Rel Sudah selesai Maka Fasilitas sementara Ini akan dibongkar Nah Di kiri sana Adalah Jalan Raya Purwakarta Jadi Jarak Dari Casting Yard 4 Yaitu Tempat Prefabrikasi Box Gider Dimana Dari sanalah Box Gider Ke 597 Diambil Atau Diangkut Oleh Kometo Transporter Ke Kawasan Lokasi Pemasangan Pada hari ini Rabu 6 April 2022 Saat ini Saya berada Di atas Inlet Tunnel 10 Pada Dekat 107 Plus 139,8 Sementara Kometo Transporter Mengangkut Box Gider Dari Dekat 126 Plus 150 Jadi Sudah 19 Kilometer Yang ditempu Sejak Pagi tadi Jadi Sekitar Mendekati 4 jam Sudah Kometo Transporter Dalam Perjalanan Dari Dari Casting Yarpat Dari Kopo Ke Kawasan Ini Dan Ke Deka 101 Dari 107 Ini Sekitar 6 Kilometer Lagi Jadi Setelah Melewati Inlet Tunnel 10 Ini Akan Melakukan Perjalanan Lagi Hingga 6 Kilometer Jauhnya Di lokasi Sana Menariknya Disini Juga Merupakan Di atas Ini Merupakan Jalur Kereta Api Juga Jadi Disisi Kanan Saya Ada Jalur Kereta Api Yang Sering Disebut Sebagai Tiber Atau Tikungan Besar Kita Tunggu Ada Kereta Apinya Datang Bersama Dengan KA Argo Parahiangan Lewat Baru Saja Kometo Transporter Yang Mengangkut Box Gider Juga Sudah Keluar Dari Inlet Tunnel 10 Jadi Sudah Keluar Kometo Transporter Yang Mengangkut Box Gider 597 Box Gider Yang Memastikan Setelah Terpasangnya Box Gider 597 Ini Berarti Satu Box Gider Lagi Yang Akan Membuat Jembatan 36 Tersambung Dengan Subgrade 43A Hari 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 ini Rabu 6 April 2022 Kometo Transporter Mengangkut Box Gider Ke 597 Yang Akan Dipasang Ke Arah Barat Atau Tepatnya Saat Ini Pemasangannya Berada Di Kampung Cipada Desa Nyalidung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Dengan Terpasangnya Juga Box Gider Yang Ke 597 Nanti Maka Tersisa 67 Box Gider Lagi Yang Akan Dipasang Hingga Batas Pemasangan Mengingat Batas Pemasangan Casting R4 Bertambah Hingga DK 85 Sebelumnya DK 95 Karena Dari Target Sebelumnya 638 Box Gider Ternyata Ditambah Lagi 26 Box Gider Menjadi 664 Box Gider Jadi Untuk Sampai Di Batas Pemasangan Box Gider Yang Kera Ke 664 Dengan Terpasangnya Box Gider Yang Sekarang Sedang Diangkut oleh Kometo Transporter 597 Maka Tersisa 67 Box Gider Lagi Yang Akan Dipasang Tentu Membutuhkan Waktu Kalau Rata-rata Pemasangan Satu Hari Adalah Satu Box Gider Maka Membutuhkan Waktu Masih Sekitar Dua Bulan Lagi Sobat Youtube Begitu Sobat Youtube Informasi Terkini Dari Kawasan Troy Kereta Jepat Jakarta Bandung Saya Di Atas Inlet Tunnel 10 DK 107 Plus 139,8 Mencoba Melaporkan Kepada Sobat Youtube Semua Kiranya Berkenan Dan Jika Ada Kata-kata Yang Salah Kiranya Mohon Dimaafkan Jika Ada Informasi Yang Keliru Terkait Troy Kereta Jepat Jakarta Bandung Silahkan Meninggalkan Komentar Agar Tercatat Sebagai Kesalahan Informasi Saja Sehingga Bisa Diluruskan Bagi Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Channel KD Channel Tekan Juga Ikon Notifikasi Lonceng Atau Pemberitahuan Sehingga Informasi Terkini Atau Update Terkini Proyek Kereta Jepat Jakarta Bandung Atau Proyek Infrastruktur Lainnya Dari KD Channel Terus Bisa Diakses Oleh Sobat Youtube Semua Hadir Di Beranda Sobat Youtube Semua Jika Ada Semur Di Ladang Boleh Kita Menumpang Mandi Jika Ada Umur Kupanjang Boleh Kita Berjumpa Lagi Selamat Siang Semoga Kita Sehat Denantiasa Salam Sehat Dimudahkan Urusan Dan Tentu Saja Mendapatkan Berkah Rizki Berlimpah Salam Indonesia Maju Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika 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 Terima kasih.